Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak bener-bener ya bu? Apanya ya gak bener pak Sapri sama deden Kenapa Sapri sama deden? Bapak kan tadi ke tempat cucian motor Eh dua-duanya gak ada tuh di tempat Oh Lagi makan siang kali pak Ya justru itu jadi gak bener bu Harusnya kalo mau makan siang mereka itu harus bergantian Deden Ini bos Bapak Sofyan menelpon Ya udah angkat aja tuh Sapri berkeyakinan nih Bos Bapak Sofyan Saat ini sedang berada di tempat cucian sepeda motor Bilang aja Lagi istirahat habis bantuin Wasoudi Baiklah Bismillahirrohmanirrohim Halo Pri Kamu sama deden lagi dimana? Sapri sedang berada di radius 378 meter Tempatnya di Orang ngasih peribur lapel Belumnya Pak Sofyan Kenapa gak gantian makannya Pri Mohon maaf Pak Sofyan Sapri dan deden seperti ini Karena ada alasannya Sapri baru saja membantu Bapak Haji Sodik Bapak Haji Sodik itu kenapa? Bapak Haji Sodik Warung kopinya terbakar Gus Bapak Sofyan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Yaudah kamu dituruskan aja seratnya ya Kenapa Pak? Haji Sodik Bu Hah? Haji Sodik meninggal? Bukan Bu Haji Sodik warungnya kebakar Ih tadi Bapak bilangnya Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Ih ii Bu Dengernya Bu ya Menurut buku yang Bapak baca Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Itu bukan hanya diucapkan Untuk orang yang sedang meninggal aja Tapi juga bisa diucapkan Untuk orang yang kena musibah Oh Terus berarti kalau gitu Haji Sodik lagi butuh uang tuh Pak Buat benerin warungnya Iya Nanti Bapak kasih tau Pak RT deh Biar warga juga bisa ikut urunan Kira-kira berapa tuh Pak? Ya nanti Bu Bapak lihat dulu kondisi jam bagaimana Bapak Makasih Mas Pur Ya sama-sama Pakci mau saya antriin pulang Iya Pur Kenapa Pakci? Bentar antriin uang gua Lu ngapain Pakci? Ini gua pengen lihat kondisinya Lu gak percaya Kayaknya kok orang gua masih ada tepung-tepungnya Udah lah Pakci Gak usah terlalu berlarut Taruh dalam kesedihan kayak gitu Ya mungkin ini ujian dari yang di atas Nih Pakci Ada pepatah itu mengatakan Akan Akan selalu ada hikmah Dibalikmu Muka lu Ayo dah cutan Mas Yan kita juga jalan yuk Assalamualaikum Primat Rumat Waalaikumsalam Mbak Be lagi gak ada dirumah Be Belum pulang juga Belon Malah lu kirain pergi sama Bapak Naim Ya dia kan perginya sama si Danang Kok gimana? Ya elah Pasti urusan judul lagi dan ya Bukan Si Murad sama si Danang itu lagi makan mie ayam Elu sih Nang Gak nangkep kode gua Maaf Pakci Tapi saya juga gak enak Mau minta lagi Tapi gua jadi kagak enaknya sama si Naim Ya nanti aja kapan-kapan kita bawa mie ayamnya buat Bapak Naim Kita kan juga bakal balik-balik lagi kesana Gampang lah itu Kagak bisa Nang Harus sekarang Gua tau banget ada cuci Naim Saya juga maunya gitu Tapi mau gimana lagi? Ada klien atau tidak ada klien Listrik kantor kan harus tetep dibayar Wifi Terus gaji pekaryawan Juga harus tetep saya bayar Kalau lagi ada yang bangun rumah Bisa jadi kliennya Pak Firman Tidak 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 Tidak